Yang pertama di Sapa Indonesia Siang, Saudara, ada informasi kecelakaan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan terjadi di ruas Jalan Arteri Bandung-Subang, Kelurahan Pasir-Karembi, Subang, Jawa Barat, Kamis pagi tadi. Kecelakaan terjadi akibat truk proyek Jalantau Cipali-Patimban yang mengangkut batu diduga mengalami remblong saat melintas di jalan menurun. Menurut saksi, laju truk tiba-tiba tak terkendali dan menabrak dump truck di depannya, empat minibus dan juga satu sepeda motor. Namun akibat tabrakan beruntun ini, seorang tukang becak yang sedang mangkal dan warga yang berada di warung kopi di dekat kejadian meninggal di lokasi. Selain itu, tujuh luka ringan dan satu luka berat, kemudian juga kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dipindahkan dari lokasi kecelakaan. Sedangkan, korban meninggal dunia dan luka dibawa ke RSUD Subang. Kasus kecelakaan beruntun ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Subang. Kendaraan terlibat, ada empat kendaraan minibus, kemudian satu motor dan dua dump truck. Ini masih dalam lidi, karena kami sudah amankan, kemudian kami juga bekerjasama dengan ATPN, kemudian dari ahli di Subang untuk mengecek penyebab kecelakaan hari ini. Terima kasih telah menonton!